Halo guys, ketemu lagi sama gue Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Video kali ini gue mau ngebahas tentang 10 sekolah termahal dan termewah di Indonesia. Buat kalian yang dari dulu sekolah di sekolah negeri, pasti gak terlalu merasakan mengeluarkan biaya sekolah yang banyak ya. Bahkan bisa dibilang gratis, karena sebagian besar biayanya udah ditanggung negara atau pemerintah setempat. Ya paling-paling cuma modal buku sama seragam diri aja ya gak sih? Tapi tau gak sih kalian, di luar sana ada beberapa sekolah swasta yang biaya SPP perbulannya sangat mahal loh, bahkan lebih mahal dari uang kuliah semester gue. Dan bisa dibilang juga, hanya para anak sultan lah yang bisa sekolah di sana guys. Nah berikut adalah 10 sekolah termahal dan termewah di Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa like video ini dan subscribe dulu ya. Yuk subscribe! Nomor 1 ada BINU Nusantara International School atau BINU School. Sekolah ini berada di 3 cabang yang berbeda di Indonesia, yaitu Jakarta Selatan, Serpong, dan Bekasi. Memiliki standar pengajaran internasional dengan dukungan guru-guru asing dan fasilitas yang lengkap. BINU School menggunakan sistem pendidikan internasional back-lawage dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Buat kamu yang mau sekolah di sekolah ini, minimal kalian harus menyiapkan uang pendaftaran sebesar 800 ribu rupiah dengan SPP sekitar 10 juta per bulan dan uang masuk pertama yang besarannya lebih dari 100 juta rupiah. Gimana? Mahal kan? Nomor 2 ada Alexandria Islamic School. Sekolah yang berada di Bekasi Timur ini bisa dibilang seperti istana guys. Gimana enggak, desain sekolah ini dipenuhi dengan cat-cat emas dengan ornamen lampu mewah yang menyelimutinya. Untuk biaya yang masuk sekolah ini, kalian harus menyiapkan biaya pendaftaran sebesar 500 ribu rupiah, uang gedung pertama kali masuk 30 juta rupiah, dan SPP bulanan 2 juta rupiah untuk kalian yang mengambil full day school, sedangkan 4 juta per bulan untuk kamu yang mengambil boarding school guys. Gimana? Lumayan kan? Nomor 3 ada International Islamic High School atau IHS. Nah, kalau sekolah ini berada di sebuah gedung seperti gedung perkantoran guys. Beralamat di Jakarta Selatan, lantai 4, Palma One Building. Sekolah ini menyediakan banyak fasilitas penunjang seperti akomodasi pulang pergi dari sekolah ke asrama, laboratorium lengkap, kolam renang, lapangan basket, tenis, futsal, dan kantin sekolah yang nyaman. Untuk biaya di sekolah ini, kalian harus menyiapkan 1,5 juta untuk biaya pendaftaran, dan jika lolos, kalian harus menyiapkan lagi uang sekitar lebih dari 80 juta rupiah untuk biaya pertama masuk, seragam, dan SPP 4 bulan pertamanya. Nomor 4 ada British International School atau British School Jakarta. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang berada di bawah naungan kedutaan besar Inggris yang didirikan sejak tahun 1973 guys. Untuk biaya sekolah di sekolah ini, kalian harus berogok kocek awal untuk pendaftaran saja sebesar 4 juta rupiah. Dan jika sudah diterima di Jinjang Menengah Atas atau SMA, rata-rata biaya yang dikeluarkan sekolah di British School Jakarta ini pertahunnya menghabiskan 380 juta rupiah meliputi semua kebutuhan, buku-buku, seragam, dan lain-lain. Dan juga di awal masuk, kalian akan diminta deposit sebesar 30 juta yang nantinya akan dikembalikan jika alau kalian lulus ataupun pindah sekolah guys. Nomor 5 ada Pelita Harapan School. Berdiri sejak tahun 1995, sekolah ini termasuk sekolah termahal dan termewah di Indonesia guys. Seperti kakaknya nih, yaitu Universitas Pelita Harapan atau UPH. Kita semua udah kenal ya. Sekolah yang berada di kawasan Komplek Lipoci Karang, Bekasi ini memiliki fasilitas yang lengkap nih guys. Dan dalam pembelajarannya di tingkat menengah atas, mereka menggunakan sistem kurikulum dari International Baccalaureate yang menggunakan SKS seperti para mahasiswa di Universitas gitu. Buat kamu yang mau sekolah di sekolah ini, setidaknya kalian harus menyiapkan uang dari 70 juta sampai 360 juta untuk biaya pertahunnya nih guys. Nomor 6 ada SCG School Jakarta atau Academic College Group School. Berdiri sejak tahun 2004 yang berlokasi di Jakarta Selatan, sekolah ini menawarkan konsep pendidikan dengan kurikulum International Baccalaureate dari Selandia Baru loh. Dimana untuk para siswanya diwajibkan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kesehariannya. SCG School memiliki fasilitas yang lengkap dari kolam renang, laboratorium, lapangan standar internasional yang bisa digunakan dalam berbagai aktivitas. Untuk biaya di sekolah ini sendiri, setidaknya kalian harus menyiapkan uang hingga 300 juta rupiah untuk setiap masing-masing siswa jenjang meneng atas pertahunnya guys. Nomor 7 ada SMA Ciputra Surabaya. Sama seperti kakaknya yaitu Universitas Ciputra yang masuk dalam kategori Universitas Termahal di Indonesia, SMA Ciputra juga termasuk sekolah yang mahal dan mewah guys. Untuk bisa sekolah di sini, kalian harus menyiapkan uang pertama masuk sebesar 40 juta rupiah. Dengan uang SPP setiap bulannya sebesar 4 juta, di luar biaya kebutuhan, seragam, buku-buku, dan lain-lainnya ya. SMA Ciputra menggunakan kurikulum internasional seperti sekolah mahal lainnya, yaitu International Baccalaureate yang dimana siswanya tidak diwajibkan mengikuti ujian nasional, seperti sekolah biasa. Buat kamu yang mau masuk sekolah ini, pastikan sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian dan sudah mengantongi nih nilai tufel minimal 500 poin. Nomor 8 ada Global Jaya International School. Global Jaya International School termasuk dalam kategori sekolah favorit dan elit yang berlokasi di Tangjerang, Selatan guys. Sekolah ini menggunakan sistem pembelajaran Student Center, dimana murid-murid didukung untuk lebih aktif dan guru-guru bertugas sebagai fasilitor tos saja. Jika kamu bersekolah di sini, kamu akan sering bertemu dengan guru-guru asing sebagai pengajarnya, dimana menuntut kamu juga untuk terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian. Biaya yang masuk sekolah ini yaitu 15 juta untuk biaya pertama masuk dan 5 juta rupiah untuk SPP setiap bulannya guys. Nomor 9 ada SMA Dewiwarna Islamic Boarding School. Sekolah ini merupakan sekolah favorit yang cukup mahal yang terletak di kota Bogor, Jawa Barat guys. Sama halnya dengan sekolah mahal dan favorit lainnya, sekolah ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan dilengkapi asrama untuk para siswanya guys. SMA Dewiwarna merapkan kurikulum dari Cambridge sebagai standar internasional yang diakui seluruh dunia. Biaya rata-rata yang dihabiskan untuk 1 tahun sekolah di sini sekitar 70 juta rupiah dengan SPP setiap bulannya sebesar 6,5 juta rupiah guys. Dan nomor 10 ada SMA Terpadu Kridanusantara. Nah kalau yang terakhir ini merupakan sekolah favorit yang berada di kota Bandung, Jawa Barat nih guys. Kerennya sekolah Kridanusantara ini yaitu karena memiliki konsep voting school dengan sistem semi-militer gitu guys. Jadi murid-muridnya dituntut untuk tegah dan juga disiplin layaknya tentara loh. Menerapkan pembelajaran moving class, Kridanusantara seperti hanya pembelajaran mahasiswa yang berpindah kelas tergantung kelas apa yang diambil. Untuk biaya pendidikannya sendiri di sekolah ini kalian harus menyiapkan uang pendaftaran sebesar 32.500.000 rupiah. Dan biaya pakaian seragam 2,5 juta. Biaya cuci pakaian 700.000 dan SPP bulanan sebesar 3 juta rupiah guys. Nah jadi itu 10 sekolah termahal dan termahal di Indonesia guys. Udah cukup mahal kan? Atau kalian punya referensi sekolah yang lebih mahal lagi nih dari sekolah-sekolah yang udah gue sebutin tadi? Ya pokoknya kalian tulis aja ya di kolom komentar biar bisa jadi referensi temen-temen lainnya guys. Buat gue sendiri mahal itu relatif. Dan untuk beberapa orang berinvestasi pada diri itu cukup baik dengan menyekolahkan anak-anak kita di sekolah terbaik untuk bekal masa depannya nanti guys. Tapi jika orang tua kalian tidak mampu jangan memaksakan ya. Sesungguhnya sekolah dimana aja baik kok. Asalkan kalian bersungguh-sungguh dalam menjalaninya. So segitu aja video kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau gak suka. Dan ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Goodbye. Sub indo by broth3rmax